Nah pas hasilnya jadi, si bos gue ini bilang, lu bayangin nih anak akan ngeliat seumur hidup diri dia megang tangga gitu, yang gak tau konsepnya apa gitu. Nah karena gue gak enak, akhirnya gue bikin lah si orang itu gini gitu, jempolnya gue ganti, eh ternyata berguna gitu, useful. Tapi kan gini ya, designer itu kadang-kadang orang suka salah, kaprah nih kalau designer itu adalah seniman gitu. Menurut gue enggak, designer itu tuh lu bicara dokter, jadi ketika lu ada problem, kadang gini ya, lu dateng ke dokter kan gini, dokter saya masuk angin gitu. Karena sebenarnya gak ada, penyakitnya namanya masuk angin itu sebenarnya gak ada. Tapi lu harus tenang dulu gitu, sebenarnya ini gejala apa sih gitu, oh ternyata dia penggorokannya radang gitu. Nah sama kayak bisnis menurut gue kayak gitu, jadi ada sebuah bisnis nih misalnya, Karena gue tiba-tiba penjualan turun nih, karena tiba-tiba si toko sebelah buka gitu. Tapi sebenarnya problemnya bukan itu, mungkin ada di hal lain, ada mungkin ada brand dia kenapa gitu, atau produk lu yang buruk kayak gitu. Nah itu yang harusnya dipikirin graphic designer, tapi outputnya nantinya digunakan dengan cara yang kreatif gitu. Jadi menurut lo, graphic designer ini sebenarnya problem solter juga kegiatan ya? Bener, bener. Gimana caranya, sebenarnya semua designer ya, mau designer bangku, kayak interior design, arsitektur. Sebenarnya kan lu memikirkan gimana caranya orang itu nyaman misalnya. Kayak misalnya, ini bangku gimana cara duduknya yang enak gitu. Gue jadi keren banget kan udah. Seru banget karena gini, kapan lagi lu bisa ngeliat karya yang kalau lu liat before afternya tuh selalu bikin lu happy. Selalu pasti. Tapi mungkin kalau lu baru belajar ngedit dari before after, kadang-kadang mungkin bete juga sih. Nggak, nggak, sorry. Tapi ya, yang gue rasain ya, sorry gini. Misalnya, ada editan gelas, habis itu gue bikin jadi bagus gitu. Ketika gue mati nailing layer tuh kayak, itu happy banget gitu. Itu satu. Yang kedua tuh, dia artis tuh, yang sekarang gue jalanin, gue ngerasa kayak meditasi. Meditasi. Iya, jadi ketika lu ngedit tuh sebetulnya lu nggak mikir apa-apa. Tapi kayak tangan lu gerak aja gitu. Karena mungkin nggak terbiasa yang ngebungi itu. Jadi lu bikin, bikin gini. Oh, ini matanya kurang bagus nih. Yaudah, paling yang lu pikirin cuma itu. Tapi lu mikirin yang lain. Aduh, pacar gue gimana ya di sana gitu. Lagi ngapain ya gitu. Kadang kalau gue sedih pun, kadang gue juga kayak gitu. Gue malah ngedit. Aneh banget kan orang. Lu sedih ngedit? Senang gue ngapain? Iya. Nggak ngedit. Kalo senang, ya foya-foya dulu. Tapi kalau lagi sedih pun, gue kadang-kadang misalnya ada masalah. Gue ngedit aja, aneh-aneh, hal-hal aneh gitu. Terus yaudah sembari diem gitu. Terus sembari mikirin salah gue apa ya. Kayak gitu. Tapi sebenarnya dia ini, lu ngedit aja bisa jadi stress relief ya? Bener, bener sih. Makanya jadi biaya artis. Kayak banget ya gitu ya. Ini mulainya gimana mas? Kalau orang nih, pengen jadi biaya artis gitu. Dimulainya dari mana gitu? Sebenarnya sih dimulainya dari punya komputer dulu ya. Atau punya laptop gitu. Lo bener dong. Lo gak? Masa ke warnet? Warnet tuh tuh. Gak bisa ya ke warnet? Ya susah, ntar file-nya baik virus atau apa kan. Temu lomba-lomba mulu kan susah ya? Iya. Lo edit, terus tiba-tiba pas lo buka lagi isinya beda kan aneh kan? Ya yang penting mungkin ya punya itu dulu. Punya toolsnya dulu lah ya. Terus ada appsnya dulu, Photoshop gitu. Gue gak bilang bajakan itu bagus, tapi ya gimana? Gue jadi tahu, saya cari kulusi lah ya. Iya, iya. Pokoknya yang penting, yaudah mulai aja dulu gitu. Satu, ya toolsnya. Dua, lo liat tutorial YouTube sekarang udah baik banget gitu. Udah baik banget yang ngajarin secara jelas. Ya, belajar dari YouTube bisa sih sebenarnya gitu. Lama-kelamaan intinya gini sih ketika lo terus berprogress di dunia lo, lo akan bertemu dengan orang-orang yang tepat. Menurut gue kayak gitu ya. Sorry, sorry, gue kebiasaan. Kalau gak lo tau kurang-kurangnya kayak gitu ya. Apa? Oke lanjut. Ya lanjut. Nah, biasanya gitu. Tadi gue mau ngomong-ngomong sih. Ya mulainya ya pasti dari tools dulu, tutorial udah banyak. Iya, iya. Kalau lo jalani hidup di dunia, misalnya di BI terus semua gitu. Ya lo pada akhirnya akan ketemu orang-orang yang tepat. Siapa yang gak ajarin lo? Siapa yang klien-klien yang akan hire lo? Siapa yang misalnya hargain lo? Pada akhirnya akan ketemu orang-orang itu gitu. Gitu sih. Keren banget. Dunia tuh tidak buta kok. Terima kasih. Nah, gue penasaran banget soal part lo di Rewind Indonesia. Bisa ditampilin gak? Ini keren banget loh. Ini ada Instagram lagi. Saya terima kasih. Terima kasih sekali ya untuk di OT. Ya, tapi sumpah gue suka banget sama desain ini ya. Terlepas dari gue suka juga video Rewindnya. Tapi, nih gue pengen nanya sih. Proses kreatifnya. Oke, dimulai dari awalnya deh. Lo bisa join di project ini. Lo sebagai apa sih? Lo bikin poster. Sebenernya gue ditulis graphic design juga sih. Tapi sebenernya teknisnya ya. Dia artis. Sebetulnya gitu. Karena sebenernya disini kan ada menghias logo dia juga nih. Ini kan logo udah dari tahun lalu. Ada desainer juga yang bikin. Tapi lo udah di touch ya? Iya, terus gue di touch. Terus gue bikin poster sama teaser-nya juga lo yang bikin kan? Iya, jadi gue bikin logo. Terus poster sama teaser dia. Itu lu gimana? Cukuk-cuk-cuk lu pitching kan? Di depan Candra Leo Maulian atau gila? Jadi ceritanya gini. Waktu gue kuliah itu. Nah, gue dapet link si Candra ini. Jadi, gue ketemu waktu ospek. Ospek OMB. Namanya kalau di kampus gue itu OMB. Nah, gue ketemu dia sebenarnya cuma sekali dua kali. Jadi, bukan temen banget. Bukan gitu. Besti banget sih, Indah ya. Nah, dia tuh idola lah. Gue fans gitu ibaratnya gitu ya. Nah, habis itu dia itu katanya inget sama gue. Karena pernah bikin karya apalah gitu. Nah, dia inget sama gue. Jadi, pernah emang gue juga untuk ke tempat dia gitu. Nah, dia mau bikin suatu proyek inilah gitu. Yang awal kan 2020 tuh. Oh, iya lu sebenarnya udah jadi part of In the Ninja Rewan tuh dari 2020 ya. Waktu itu lu bikin thumbnail. Bikin thumbnail-nya doang sebenarnya. Gak doang itu, Mas. Oh, gak doang. Hari lu ditonton jutaan orang loh. Terima kasih. Saya tuh senang banget ya. Waktu itu menghargai sekali gitu. Karena sebetulnya tidak ada yang peduli biasanya. Tapi kan contoh, misalnya lu kayak nonton Spiderman gitu. Lu gak peduli kan. Siapa nih yang bikin poster Spiderman? Ya, gak ada gitu. Cuma ya O.T. doang yang menurut gue peduli. Ini buat Mas Boon ya. Mas karyanya yang luar biasa. Lurik lagi. Jadi lu waktu itu udah pernah aja di 2020-2021. Diajakin lagi. Dan lu langsung, ya gue mau gitu. Iya lah. Tapi gini. Sebenarnya gini. Pas 2020 sebenarnya gue gak tau ribaan itu apa. Sebetulnya gue gak tau. Mas, apa yang ada sih? Lu gak tau. Ya karena gue gitu. Kerjainnya nonton Youtube ya. Nontonnya kalau gak. Apa? Dediko Buzer. Kalau gak. Ya, kontennya si Kandalil. Tapi kan yang belum ada. Ya, gak bisa. Belum ada kan. Udah ada Youtube ya. Sorry. Ya, Mbak T. Saya mau ceritain terus. Ya, Mbak T. Mulai sekarang gue hari ini saya akan nonton terus. Oke. Terus. Ya, nah. Terus. Yaudah itu aja. Terus pas diajakin gue baru tau. Oh ternyata. Ada. Festive ini ya gitu. Setiap tahun ya. Youtuber-youtubernya punya inisiasi. Untuk. Ngelakuin ini gitu. Oh menarik sekali. Dan. Setelah gue telah A. Terus gue nonton. Yang dari pertama. Terus ke dua. Ke tiga. Ke empat. Eh, baga sih. Dua ribu berapa ya. Dan segala dramanya. Yang gue tau cuma dikit-dikit. Oh ternyata ada kayak ginian. Oke oke menarik gitu. Jadi sebenernya gue bukan orang gitu banget. Nah, kenapa gue mau? Karena ya itu tadi. Karena gue ngerasa dari ibu kuliah tuh. Memang dulu kayaknya Sandra belum terkenal banget ya. Tapi gue dulu ngerasa ya dia idola gue gitu. Nah. Yang gue lakuin adalah gue bantu idola gue. Gue mikirnya gitu gitu. Dia tuh idola gue. Demerin Sandra belum. Tolong. Tolong. Dipake lagi tahun depannya. Tapi udah lah. Udah dong banget lah ya. Tahun depan ya. Ya belum tau. Itu lah tanya. Tanya mereka ya. Yang mau inisiasi. Oke lah. Cuma cuma bikin poster. Gak cuma itu. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Nah terus proses kreatifnya masih gue menasaran banget sih. Mereka tuh banyak BM gak? Atau gimana? Itu lu jalaninnya ya? Jujur gue ngerasa enggak. Karena kayaknya client agency jauh lebih banyak BM. Kalau mereka tuh bahkan masih bisa menggunakan kata-kata teknis. Yang tadi gue bilang. Mereka masih paham ya? Iya. Jadi gak ada tuh kayak ngomong. Ini gak berasa rewind mark. Gak ada sih gitu. Nah kalau pertama proses kreatifnya ya. Dari mulai dari yang 2020 dulu deh. Iya 2020. 2020 itu dulu Chandra itu nge-direct nih. Waktu itu nge-direct gue juga gitu. Bahwa ini film gue kayak gini. Lu coba nonton dulu gitu. Jadi waktu itu gue nonton dulu yang masih hijau-hijau green screen gitu lah. Nah gue liat. Terus tadinya dia ngasih referensi. Mau bikin kayak gini nih. Gitu. Terus gue kayak ngerasa. Kenapa lu mau bikin yang kayak gitu gitu. Padahal sebetulnya konsep pintu ini tuh udah menarik banget gitu. Udah makna itu udah banyak ya. Kekot lah apa gitu-gitu kan. Nah abis itu. Dia jadi berpikir ulang juga sama timnya. Waktu itu ada Dedler-Deder juga. Nama maksudnya sendiri sih Dery ya. Iya. Ada dia juga. Nah dia juga salah satu mungkin yang ide-in juga. Di channel itu gitu. Mending sih soalnya kayak gini-gini. Nah gue cuma ketika itu gue sembari mikir juga. Terus gue bikin juga. Terus gue revisi-revisi. Sesuai yang kayaknya oke ini lebih inline gitu. Lebih bagus. Jadi bagusnya kayak gini. Jadi gue bikin lah itu gitu. Berarti emang DIY artis itu sebenarnya gak cuma minta order dari klien aja ya. Dia ikut berpikir ya. Ini bagusnya gimana gitu. Iya benar ikut. Kayak sebenarnya mikirin detail-detail gak pentingnya apa ya. Misalnya kayak bulet-bulet. Cahaya itu gitu-gitu. Yang gue masukin itu sebetulnya kayak maksud dari gue tuh adalah ya ini merepresentasikan content creator-content creator. Insan-insan content creator di Indo gitu. Kayak gitu-gitu lah. Oh jadi setiap elemen yang lo masukin ke dalam design. Itu emang ada minyaknya sih? Ya sebetulnya gitu. Tapi kayaknya terlebihan banget terlalu gue dibilang bullshit. Terlalu overthinking nih. Tapi iya sebenarnya pas lu pikirin. Sebenarnya kan apa yang lo masukin ke dalam karya lo sebenarnya harus lu pikirin kan. Ini apa ya? Ini apa ya? Gitu sih. Nah kemudian 2021. Nah si Chandra ini yang 2021 ada request juga. Chandra dan Kim ini ada request juga. Bisa gak tolong logonya lu ngapain gitu? Ya Rita Chadi. Ya lu bikin lah yang lebih tematik gitu. Nah akhirnya gue bikin jadi kayak gitu. Yang tadi ada bunga. Ya karena kan gue udah tau konsepnya ini oh hutan gitu. Nah yang kali ini atau tahun ini Chandra tuh sampe main ke kantor untuk menjelaskan film yang akan dia bikin gitu. Makanya gue cukup salutnya gini ya. Kayaknya jarang banget deh orang yang bisa me-representasikan gitu dari awal yang dia mau bikin. Dan itu sampe jadi beneran gitu. Karena kan biasanya udah di tengah-tengah ada yang diubah lah begini. Nah tapi kalau ini dari awal dia cerita itu kayak bener-bener mirip banget apa yang dia bikin. Maksudnya kayak gue kagum aja gitu. Eksekusinya sesuai ya. Eksekusinya sesuai. Dan itu poin penting banget kenapa karena ketika dia dari awal ceritain. Dan gue bikin poster sama logonya itu. Jadi tetep inline terus gitu. Coba bayangin tiba-tiba dia berubah nih. Misalnya ada lautan gitu kan. Dan itu udah di posting jadi gak ada makhlanya gitu. Nah itu sih menurut gue paling paling penting. Bener tadi ceritanya? Bener lah. Lu selalu bener. Tadi kalau prosesnya diri makan waktu berapa lama sih mas? Buat logonya tuh sebenernya cukup lama ya. Kalau mungkin kalau di press waktunya mungkin seharian full gitu. Seharian full. Kayak 24 jam full gitu. Tapi gue bikin itu 2 hari gitu. Terus kalau kayak teaser-nya, teaser-nya sebenernya juga cukup. Tapi kalau dibandingin logo dan poster ofisial, ya teaser paling mending sih gitu. Teaser juga lumayan, lumayan lama. Ya seharian lah. Seharian. Seharian. Yang paling lama justru poster ofisialnya. Karena kayaknya gue salah nih ketika bikin teaser itu. Eh sebenernya gak salah juga sih. Gue bikin teaser-nya terlalu detail gitu. Jadi teaser-nya cakep banget sih. Ih makasih lo yang mau. Tapi sebenernya poster-nya juga bagus. Menurut gue tetep lebih wow poster sih. Oh tajuan banget. Berarti berhasil. Soalnya kalau teaser itu gue liat lebih clean kan. Bener. Bener. Nah itu tapi sempat jadi problem juga waktu kita kerjain. Jadi pas teaser udah jadi nih. Terus gue bikin poster ofisialnya pertama kali ini ya. Proses pertama gitu. Terus terus dijajirin tuh kayak. Aduh kalah banget sama teasernya gitu. Kalah banget sama teasernya. Terus gue coba kasih ke tim mereka gitu. Nah. Cuman gini ya. Namanya gue di kantor kan ada tim juga. Terus kayak. Kayak gue pas dijajirin terus gue ngomong ke tim gue nih. Duh kenapa. Kenapa kayaknya rasanya kurang gak? Kurang gitu. Nah tapi. Temen gue nih yang satu ini namanya Fatigue Widaya. Dia ngomong gini. Nggak kok ini keren banget. Ini bagus banget gitu kan. Terus akhirnya. Yaudah gue coba kasih ke dulu deh mereka. Nah ternyata sama yang dipikirkan. Si cantun sama Aulion nih. Dia bilang kayak. Gue ini masih kalah banget sama teasernya gitu. Terus gue bilang. Dasar lu penjilat. Gue bilang kayak gitu. Tapi itu lucu aja sih. Cinta lucu waktu itu. Nah. Susahnya ya adalah. Untuk mengalahkan si poster teaser ini. Waktu itu gimana gitu. Jadi sampe. Poster official harus dibunuh. Dan itu berkali-kali tuh. Kayak bikin lagi. Bikin lagi. Bikin lagi. Tambahin apa lagi ya. Terus kayak. Bahkan tadinya sebetulnya gue gak mau nonton dulu. Karena gue pengen. Surprise aja gitu nontonnya pas nanti. Pas udah official di upload ya. Nah cuman. Karena kita udah mentok banget nih. Pada akhirnya waktu itu. Si Chandra jadi bilang. Bo lu yakin gak mau nonton dulu. Lu mau liat dulu gak. Karena bahkan gue waktu mereka syuting pun. Gue gak kesetnya. Karena demi pengen. Nikmatin film ini gitu. Karya ini gitu. Nah pas dia. Yaudah karena udah mentok juga. Yaudah deh. Yaudah deh nonton gitu. Jadi gue nonton lah tuh. Yang belum versi editing. Ada pfx-nya gitu. Yaudah deh nonton. Akhirnya jadi tau. Oke ya. Yaudah kita tambahin ini. Tambahin ini. Terus tambahin ini belakangnya. Terus Chandra pun juga ngasih. Referensi banyak ya. Maksudnya kayak. Bukannya di kesini bagus nih. Kayaknya nih. Kalau di belakangnya di kesini. Bagus nih kayak gitu. Banyak sih. Jadi Chandra sebenernya. Dibilangnya. Art directing. Di posternya juga iya. Gue pun juga ikut ambil. Art directingnya juga. Jadi lebih ke arah. I work with you gitu ya. Daripada. You work for me gitu. Daripada yang lu buat nih. Bener. Tapi dia juga ngasih. Masuk kan. Mereka bukan tipe yang. Ini gue udah bayar dulu. Pikirin lah. Gak kayak gitu. Tapi mereka lebih. Kita bisa apa ya gitu. Kita bisa bikinnya kayak gimana. Bayar-bayar berarti ininya oke ya. Ya. Maksudnya gue bilang gak oke. Mereka juga menghargai banget sama karya lu. Mas. Tapi lu sebagai seniman ya. Eh seniman ya. Lu tadi cibatnya dokter. Oh gak. Gue seniman. Karena lu udah jadi diatis. Kalau graphic design lu beda tuh. Oke. Lu sebagai seniman ya. Gimana sih cara lu buat ngedapetin inspirasi? Kayaknya kebanyakan orang sama sih. Kayak misalnya lu lagi buang air besar gitu di WC. Tapi betul kan. Maksudnya itu. Sampai lah itu tempat ini ya. Tempat dari imajinasi ya. Kayaknya gue bikinnya lucu udah gitu kan. Nah itu terus. Dengerin curhatan temen lu. Terus kayak. Itu kalau jadi karya bagus. Apapun lah sebenernya. Ketika kita ngobrol gini pun jadi karya. Eh gila. Sayang banget gue. Eh aduh. Ntar sih gue gak boleh kayak gitu ya. Iya. Sari-sari-sari. Tapi iya gitu ya. Inspirasi itu datang dari mana aja sih. Bahkan dari seorang L pun jadi inspirasi buat gue. Terima kasih loh. Sudah menjadikan saya inspirasi. Tapi gue penasaran sih. Lu pernah burn out gak? Selain lu udah berapa tahun ya? Di bidang ini. Sering-sering. Gue sempet. Gini-gini. Gue sempet ngerasain dimana. Karena kan ini hobi gue ya. Dan gue happy gitu. Terus karena klien. Ada klien lagi. Ada klien lagi. Ada klien lagi. Interfere hobi gue ini. Gue interfere juga. Kok bahasanya gue buruk banget. Tapi maksudnya. Ya udah kerja. hobi jadi kerjaan. Itu sampe berasal kayak. Ya ini pahit banget deh. Rasanya itu pahit banget. Gue bahkan nampak-nampaknya ngedit lagi gitu. Gue pernah ngerasain itu. Nah. Hal yang gue lakuin. Yang gue lakuin adalah. Nginget lagi. Bikin gue happy. Bikin ini gitu. Contohnya kayak. Gue ngedit muko om jadi babi lagi. Jadi waktu itu gue. Bikin lagi temen gue. Di kantor gue. Gue jadi ngebabi gitu. Dan gue hefan banget. Dan itu ketawa-tawa gitu. Dan ternyata. Bikin seni itu ya. Ya seseru itu sebetulnya gitu. Dan harus sih semua. Semua orang yang kerjanya seni. Bikin untuk mengekspresikan diri. Diri mereka gitu ya. Apa yang mereka bikin. Keserah lo apa aja gitu. Jadi inget lagi lu sebagai anak-anak tuh. Ketika gambar. Gambar apapun. Yang disuka gitu. Ya seserah lo sebetulnya. Mau ada mininya. Mau gak ada. Itu serah. Karena sosmed itu. Nge-push diri lu banget. Untuk bikin jadi yang terbaik gitu kan. Padahal gak kayak gitu. Kenapa sih tuh. Kenapa sih gue jadi motivasi banget gitu. Kenapa gue jadi motivasi banget. Kenapa gue udah ngelakuin. Iya. Tapi menurut lo nih. Di artis itu profesi yang menjanjikan gak sih. Soalnya kayaknya banyak dibutuhkan kan. Ya di Indonesia sebetulnya. Gini ya. Kita masih lebih butuh banyak orang yang menghargai kita. Menurut gue. Dan gue yakin di artis di luar sana merasakan hal yang sama gitu. Kayak misalnya mulai dari foto. Ini ada nih fotografer. Ini ada nih 3D artis. Pokoknya di artis paling murah gitu. Karena klien tuh selalu mikirnya. Ya modal lo apa. Cuma komputer doang gitu. Yang lain kan banyak kayak gitu ya. Padahal sebetulnya. Previsi yang paling banyak terima ya. Kayaknya kita deh gitu. Dan kita ujung tombaknya gitu kan. Dan itu yang kita perlu dihargai disitu sih menurut gue. Karena. Karena ya. Gimana caranya lo bikin karya yang bagus. Kalau lo gak menghargai. Orang lain. Kapan-kapan jadi ketenten motivasi sih. Kapan sih. Kapan sih. Sebelum pertanyaan closing ya. Oh ini ada closing. Lo mau usah. Gue pikir lah. Lo penasaran sama satu hal. Lo pernah gak sih di titik burnout. Sampai lo meragukan. Apakah ini akan menjadi masa depan gue. Gue cocok gak sih di bidang ini. Lo pernah gak sampai dari titik itu meragukan diri lo sendiri. Kayaknya gini. Itu prosesnya mungkin udah lama ya. Maksudnya. Tapi mungkin gue gak ingetin gue. Cuman gini. Kayak contoh tadi. Kayak gue dari kerja di agensi ini. Kerja di agensi ini. Kerja di agensi ini. Bahkan banyak banget kan orang yang nanya. Kayak gini ya. Lo mau sampai kapan kerja. Misalnya lo pelukis. Lo mau sampai kerja. Mau sampai kapan lo kerja jadi pelukis. Sampai tua juga lo masih melukis. Bahkan dosen gue juga pernah ngomong gitu. Lo masa sampai tua juga masih mau nge-DI. Lo buka photoshop. Lo kayak gitu-gitu. Nah somehow gue bisa menjawab kayak. Iya gue mau gitu. Maksudnya. Karena ya itu tadi. Hal ini tuh emang gue suka gitu. Emang gue tuh suka hal ini gitu. Kayak. Kalau ini jadi masa depan gue. Untuk gue jadi kaya. Mungkin enggak gitu. Tapi. Untuk jadi hobi. Buat. Kehidupan gue iya gitu. Jadi. Mungkin sampai gue tua udah punya sisupun. Mungkin photoshop namanya udah buat photoshop. Ya gue tetap. Melakukan itu. Melakukan itu. Wah gila. Gitu. Kok gue gila. Iya. Sangat passionate. Bagil sih. Mungkin karena udah hidup sama aja. Dia jadi ngomongnya. Bagus gitu. Ya. Habis loplah gitu. Tapi gue percaya. Lo tuh emang anaknya inspiratif. Inspiratif banget. Lo dari S-S-S-Tekan mulai kayak gini. Iya. Ini tips. Bukan tips. Lebih kayak top word. Menurut lo poin-poin apa aja sih. Yang harus. Anak muda memiliki. Gitu. Kalau mereka emang punya sukses. Gue gampang sukses tau emang. Kalau sukses itu subjektif. Oh iya. Kalau lo merasa di lu udah sukses. Ya lo kepentok. Gitu. Kalau gue kelihatin. Lo sukses. Oh my God. Oh my God. Karena gue ke IOT. Gue jadi sadar dengan hal itu. Thanks. Thanks banget ya. Ya menurut gue. Kalau misalnya. Penilaian suksesnya itu. Happy ya. Saya happy. Menurut gue. Ya. Happy itu. Ya cuma diri lo doang. Yang bisa bikin lo happy. Jadi misalnya gini. Kayak lo kerja nih. Di IOT. Misalnya burn out gitu. Gue gak pembat. Gue disini gitu. Lo gak happy. Nah. Yang bisa bikin diri lo. Memotivasi diri lo. Lagi itu sebenernya. Bukan orang lain. Lalu gue. Tapi diri lo kayak. Lo ingat-ingat lagi. Kenapa lo kerja di IOT. Apa sih visi brand ini. Apa sih visi. Apakah itu in line. Dengan diri lo gitu. Itu sih yang bikin. Itu sukses. Maksudnya. Karena gini. Bangun brand itu juga gak gampang. Ya gak. Tapi maksudnya. Bangun. Sebuah bisnis. Atau lo bangun sebuah community. Itu gak gampang. Menurut gue. Karena. Lo harus punya visi yang jelas. Lo harus punya misi yang jelas. Lo pengen. Pengen ngapain. Di masyarakat. Nah kalau. Lo masuk ke dalam community ini. Atau ke brand ini. Dan lo ngerasa itu gak. Align. Ya gimana lo mau happy. Itu kan ibaratnya gitu. Dan. Yang bisa bikin diri lo happy lagi. Ya diri lo gitu. Kayak misalnya. Oke ini align. Dengan ini gue. Emang mungkin ini. Pengalaman fight yang harus gue jalanin. Di YOT. Yaudah. Gue akan terima. Gue akan. Akan survive lagi. Gue akan bantu YOT. Untuk. Lebih berkembang lagi. Ini itu sih. Jadi dimulai dari. Diri sendiri. Lo tau. Diri sendiri. Tau. Mengenal diri sendiri. Mengenal lo pengennya apa. Bener. Dan lo harus cari. Wadah yang emang. Sesuai. Sesuai dengan diri lo. Oke thank you banget mas Bowen. Gila sih. Thank you banget. Inspiratif kan. Gila takut aja. Kok gue kayak diomeli. Ada apa. Nih orang suka emang. Dia menerapkan value. Yang nonton lebih humble. Oke thank you. Untuk Yoters. Yang udah nonton. Thank you Yoters. Follow aku. Jangan lupa. Oh ya bener. Boleh dong. Follow. Aku di Bones Tanto. Itu Instagram. Morning Dinner juga. Company aku. Morning Dinner. Morning Dinner aja biasa. YOT juga. Kalau Ella atau Instagram. Aku yang nonton. Yang nonton bisa. Oke. Sampai ketemu di Inspira Audio Gas lainnya. See you on top. Bye. 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 Terima kasih.